Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azim Matyana 87 Tutorial perbaikan para rumah tangga Dan berbagi di ide kreatif dari barang-barang bekas Sebelum untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton video ini Saya doakan semoga teman-teman semua Selalu berkesehatan saja Semoga berkesehatan dan berkesehatan Semoga berkesehatan dan berkesehatan dan berkesehatan Selalu berkesehatan dan berkesehatan dan berkesehatan Dan berkesehatan dan berkesehatan dan berkesehatan Oke teman-teman Di sini ada sebuah Bok blender Ada hanya mesin blender Ini saya dapatkan Dari tempat rongsokan Cuman diambil mesinnya saja Mungkin oleh tukang rosoknya Karena untuk plastik ini Tidak ada harganya Mungkin diambil di namunya saja Sehingga ini Di rongsokan atau dijual Dan ini Karena ini pun manfaat sekali Maka saya ambil Dan kalau di tempat rongsokan Harganya pun juga murah Kalau ini ya Kalau di harganya paling cuma 500 perak 500 perak Mungkin bagi sebagian orang Ini tidak ada gunanya Tidak ada manfaatnya Bagi yang tidak tahu Tapi kalau bagi yang tahu Ini sangat bermanfaat Dan tentunya Lagi pun hanya sekedar Bok Hanya sekedar Bok saja Ini bisa Lagi mahal Kalau di tangan Orang-orang yang kreatif Tentunya Kalau tuser-tuser itu tahu Pasti akan Mencarinya Pasti tidak dijual Rongsokan Ya Saya ulang lagi Mungkin Bagi sebagian orang Ini adalah rongsokan Tapi bagi saya pribadi Ini adalah Apa ya Herta karun ya Meskipun Ini kelihatan Tidak terpakai Ya Saya kalau di tempat rongsokan Di Pengobrol rongsokan Itu apa saja Saya Saya bawa ya Meskipun hanya Wadahnya ini saja Atau mungkin Hanya saklarnya ini saja Itu saya ambil semua Karena apa Karena nanti bisa Digunakan untuk Kanibalan teman-teman Ya Sewaktu-waktu ada orang yang Nyerifisin Yang wadahnya rusak Nanti bisa Dibuat untuk gantinya Ya Contohnya seperti ini Teman-teman Di sini Saya punya servisan Ini Ininya meleleh Ini kemarin Dibawakan Ketempat saya Ini sudah Protol Mesinnya Dinamonya sudah Cepot Ini saya Lepas dulu Nanti Teman-teman Lihat Dalamnya Seperti apa Ini Bawanya juga Sudah Tidak ada Ya Kayaknya Sudah sebagian Dan kebetulan Saya tadi Cari-cari Karena saya Punya Banyak Ya Yang Sudah Tidak ada Dinamonya Entah itu Maret Maspion Miyako Itu saya Punya Itu pun Juga saya Dapatkan Dari tempat Rongsokan Meskipun Itu Nongrok Apa Di gudang Ya Kelihatannya Ini tidak Berguna Tapi Bergunanya Semacam ini Ketika ada Orang yang Servis Kerusakan Adik Di bagian Boknya Maka Bisa Untuk Ganti Soalnya Kalau beli Baru Tentunya Tidak ada Yang Boknya Kalau Mungkin Dinamo Banyak Tapi Kalau Untuk Beli Boknya Ini Juga Tidak Ada Saya Rasa Tidak Ada Atau Mungkin Teman-teman Tahu Ya Mungkin Tentu Ya Saya Kira Tidak Ada Kalau Beli Boknya Saja Ini Kata Pemilihnya Dinamonya Masih Berputar Masih Normal Cuman Ini Boknya Yang Bermasalah Yang Meleleh Kita Coba Terlebih Dahulu Apakah Benar Ini Untuk Dinamonya Ini Masih Normal Ya Ini Meleleh Sampai Lepas Nanti Dicoba Kalau Ternyata Dinamonya Masih Bagus Ya Tinggal Diganti Boknya Saja Teman Teman Kita Coba Dulu Teman Teman Ya Coba Dijampoi Bismillahirrahmanirrahim Wah Kalau Di Sin Tidak Ada Apa Ya Tempat Untuk OBM Teman Teman Bisa Gunakan Tang Ya Tang Teman Teman Tinggal Punya Tang Bagaimana Yang Manting Kuat Ini Untuk Melepas Ini Karena Ini Juga Tertinggal Alhamdulillah Masih Belum Bisa Lepas Teman Teman Sangat Kuatin Teman Kalau Tidak Mampu Ya Terpaksa Guna Kantang Buaya Tapi Bukan Baya Darat Aduh Kripot Kebelak Masih Kekecilan Paketang Seperti Ini Bisa Diatur Ya Teman Teman Agak Sulit Juga Teman Teman Tempatnya Itu Mepet Teman Teman Atau Di Gerinda Saja Teman Teman Ya Bisa Teman Gerinda Seperti Ini Kalau Tidak Punya Gerinda Bisa Gunakan Pakai Bergaji Besi Pelan Pelan Yang Diputar Ke Kanan Masih Sulit Juga Teman Teman Alhamdulillah Ini Sudah Bisa Dilepas Sepertinya Kalau pakai Gerinda Gerinda Kurang Bagus Teman Teman Ya Karena Kalau pakai Gerinda Ini Terlalu Besar Ya Pasnya Itu Pakai Gergaji Besi Saja Kita Coba Untuk Ukurannya Ukuran Ini Kebetulan Bentuknya Sama Ya Teman Teman Untuk Tutup Bagian Bawah Bagian Bawah Tidak Sama Teman Teman Ya Nanti Dicarikan Yang Sama Teman Teman Ya Saya Carikan Dulu Barangkali Ada Ini Kebetulan Untuk Tutup Bagian Bawah Tidak Ada Teman Ya Nanti Di Akali Saja Ini Nanti Bisa Dikasih Bawah Ini Dipanasi Dulu Ini Teman Teman Setelah Saya Panasi Pakai Kompor Ya Tadi Ini Sudah Kelihatan Agak Rapi Meskipun Tidak Serapi Bawaannya Tinggal Kita Pasang Saja Dynamo Kita Bersihkan Dulu Kita Pasang Lagi Disini Sesuai Pada Tempat Untuk Saklar Tetap Pakai Ini Teman Ya Saklar Nanti Menyesuaikan Ya Untuk Rumah Ini Tinggal Ini Dipasang Lagi Ini Sudah Terpasang Terpasang Teman Teman Tinggal Dirapikan Saja Kabelnya Untuk Konektor Konektornya Karena Konektor Sudah Rusak Diganti Juga Untuk Konektor Dipasang Lagi Nah Bisa Dikencengi Kalau Untuk Mengencengi Atau Memasang Diputar Ke Kiri Teman Lanjut Dipasang Penutup Bagian Bawah Karena Ini Tidak Pas Dipas Paskan Diakali Dan Nanti Bisa Rapi Nah Seperti Ini Ini Bisa Pakai Baut Kalau Bawaannya Ini Tidak Pas Teman Teman Ya Lubangnya Tidak Sesuai Ini Pun Juga Tidak Sesuai Maka Bisa Pakai Baut Biasa Teman Teman Alhamdulillah Teman Teman Ini Sudah Terpasang Ya Ini Karena Ini Tadi Untuk Tutup Bagian Bawah Ini Tidak Ada Ini Saya Kasih Untuk Yang Bawah Ini Dan Sekilas Sepertinya Sama Akan Tetapi Untuk Ukurannya Berbeda Ini Kalau Dibaut Ada Dikasih Skrup Ini Tidak Sama Ya Nanti Tidak Bisa Masuk Ini Saya Skrup Dari Samping Dari Depan Juga Ada Satu Belakang Tidak Ada 45 Ya Ini Sudah Kuat Teman Teman Ya Ini Sudah Bisa Digunakan Kembali Ini Juga Mungkin Teman Teman Kalau Punya Yang Kreatif Bisa Merapikan Lebih Rapi Lagi Ini Bisa Dipanasi Nanti Bisa Lebih Rapet Lagi Seperti Ini Ya Coba Kita Coba Satu Sudah Normal Jadi Kalau Teman Teman Punya Ya Bob Seperti Ini Khususnya Para Tuser Bukan Service Ketika Di Tempat Terusakan Menemukan Meskipun Cuman Saklarnya Ataupun Punya Cuman Book Yang Penting Ini Masih Bagus Maka Teman Teman Ambil Nanti Bisa Dibuat Untuk Kanibalan Ketika Punya Garapan Atau Service Seperti Ini Tentunya Tetap Ganti Maka Tidak Akan Persisi Untuk Potorannya Mungkin Cukup Sikan Dari Azimajin 87 Mudah Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Dukun Terus Azimajin 87 Dengan Cara Like Share Comment Dan Bender Bender Rosak Seperti Ini Cuman Rosak Ini Jangan Dibuang Terlebih Dalu Teman Teman Carikan Bok Bok Bisa Teman Teman Carikan Di Pengembur Rosokan Karena Disana Banyak Sekali Bender Bender Yang Sudah Mesin Mati Terbakar Sudah Tidak Dipakai Dan Bok Masih Utuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh